Kita semua punya bakat terpendam, yaitu menyukai Park Bogam. Hai semuanya, selamat datang di UBI Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Bagi kalian para pecinta drama Korea, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Park Bogam. Ia adalah seorang aktor terkenal asal Korea Selatan. Park Bogam telah membintangi beberapa drama seperti Hello Monster, Replice 1988, The Producers, Encounter, dan yang terbaru yang akan tayang adalah drama The Moment bersama Park Sodam. Ia lahir pada 16 Juni 1993 di Seoul, Korea Selatan. Park Bogam mengawali karirnya pada tahun 2011 melalui film layar lebar berjudul Blind. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 Fakta Menarik Park Bogam versi UBI Entertainment. 1. Bercita-cita Menjadi Penyanyi Park Bogam kini dikenal sebagai aktor yang mumpuni. Ia pernah mengungkapkan kalau impiannya dulu adalah menjadi seorang penyanyi. Dulu, ia kerap mengirim rekaman video yang berisi dirinya menyanyi sambil bermain piano ke sejumlah agensi. Namun tak mendapat respons. Pantang menyerah akhirnya ia berhasil bergabung menjadi seorang trainee vokal. Agensi pertama yang menghubunginya pun menyarankan agar dirinya menjajal acting karena ia dianggap mempunyai bakat pada bidang tersebut. 2. Pribadi yang positif Selain hebat dalam dunia hiburan, pria tampan ini juga dikenal ramah dan baik. Seperti pada suatu hari saat wisudanya, ia terlihat menolong seorang nenek. Di tengah kerumunan para penggemarnya, Park Bogam berinisiatif untuk melindungi sang nenek yang ingin melihatnya dari dekat. Sebagai seorang aktor, Park Bogam mengatakan ingin menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ia ingin memberikan dampak positif bagi siapapun yang mencintai dan mengenalnya. Karena perilaku positifnya itulah yang menjadikan artis Korea yang satu ini hampir tidak mempunyai haters. 3. Sempat dibenci di Cina Siapa sangka aktor yang terkenal dengan kepribadiannya yang super ramah ini pernah menjadi aktor yang dilabeli sebagai aktor yang paling dibenci di Cina. Park Bogam dibenci disebabkan oleh karakternya di drama Replay 1988 sebagai Kang Teg yang merupakan seorang pemain catur jenius. Kang Teg dalam adegan itu berhasil mengalahkan pemain asal Cina. Masalah muncul ketika adanya hinaan terhadap tembok besar di Cina dan kota Beijing ditanda pengenal yang Kang Teg gunakan. 4. Pernah punya banyak hutang Menjadi seorang aktor dengan banyak fans mungkin akan membuat banyak orang berpikir bahwa hidup seorang Park Bogam akan baik-baik saja. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Aktor tampan dengan senyum khas ini ternyata juga pernah merasakan pahitnya menjalani hidup sebelum ia terjun ke dunia hiburan. Kala itu saat masih remaja, ia dan keluarganya hampir bangkrut karena memiliki banyak hutang. Namun sekarang masalah tersebut sudah terselesaikan berkat kerja kerasnya selama ini di dunia hiburan. Wah hebat ya Mas Bogam. 5. Berjuang Sampai Sukses Park Bogam dalam meraih kesuksesannya tidaklah mudah. Ia harus berusaha mengejar karir dan pendidikannya di saat bersamaan sampai ia harus ikut menjadi tulang punggung keluarganya demi melunasi hutang keluarga di usianya yang masih muda. Namun demi meraih cita-citanya sebagai aktor ia tetap melakukan aktivitasnya secara baik meski dalam jangka waktu bertahun-tahun. Berkat kegigihannya, ia pun berhasil meraih kesuksesannya sebagai aktor sekaligus menyelesaikan pendidikannya secara sempurna. 6. Suka Naik Transportasi Umum Menjadi aktor terkenal pastinya membuat Park Bogam mempunyai banyak harta karena beberapa film yang dibintanginya mampu meraih kesuksesan. Namun hal tersebut tidaklah membuatnya menjadi sombong dan suka berpoya-poya. Saat ditanya mengenai sesuatu yang tidak akan pernah berhenti dilakukannya dalam hidupnya jawaban Park Bogam sungguh diluar dugaan. Ia menjawab dengan tegas tidak akan pernah berhenti naik kereta dalam bepergian. Menurutnya kereta merupakan alat transportasi tercepat ketika ia harus bertemu dengan seseorang. 7. Peduli Fans Park Bogam dikenal sebagai salah satu aktor yang tidak mau menerima hadiah dari fans. Ia biasanya mengatakan daripada memberiku hadiah lebih baik berikanlah kepada orang tuamu atau simpan uang ini karena kamu telah bekerja keras untuk mendapatkannya ungkapnya dengan halus. Ia seperti itu karena tahu betapa sulitnya mencari uang dengan bekerja keras. Untuk itu ia menyarankan kepada para fansnya agar tidak menghabiskan uang hanya untuk memberikan idolanya sebuah hadiah. 8. Sosial Butterfly Istilah sosial butterfly mungkin sudah familiar di telinga fans, kpop, atau drakor. Ungkapan ini disematkan pada pesohor yang diketahui memiliki banyak kenalat dan bisa berteman dengan siapa saja. Park Bogam adalah salah satunya. Punya sifat yang easygoing membuat banyak orang senang bergaul dengannya misalnya saja VBTS, Yojin Gu, Lee Joon Hyuk, Kwang Dong Yoon, Kim Jong Kuk, dan masih banyak lagi. Ia diketahui selalu menjaga hubungan baik dengan siapa saja yang pernah bekerja sama dengannya. Sembilan ingin ke Bali dan Lombok dalam salah satu fan meeting Good Day pada saat sesi Good Class. Saat itu ia menuangkan pasir ke wadah berbentuk ellipse. Ia berkomentar, wah saya membuat ini terinspirasi dari Indonesia yang sangat indah seperti Bali dan Lombok. Saya sangat ingin pergi ke sana. Meski kerap datang ke Indonesia, aktor 27 tahun ini memang belum sempat berkunjung ke dua destinasi wisata yang jadi idamannya tersebut. 10 Model Iklan Yang Laris Pak Bogam adalah salah satu aktor yang juga terkenal sebagai bintang iklan. Beragam iklan sudah ia bintangi. Seperti beberapa tahun ini menjadi model iklan produk minuman Coca-Cola. Kini iklan terbaru yang ia bintangi adalah Sinhan Bank. Iklan Ace Bed, Kakao Pace, Eider, dan perusahaan, pakaian, serta peralatan olahraga dari Perancis. Kini Pak Bogam terpilih sebagai top celebrity endorser karena merek produk yang ia iklankan memiliki peringkat reputasi tinggi yang konsisten. 11. Perenang Handal Selain Piawai berekting, Pak Bogam juga ternyata perenang handal. Keahlian ini diperolehnya karena ia pernah bergabung dalam tim renang sekolahnya dulu. Salah satu lawan mainnya di drama Love in the Moonlight, Han Suyon bahkan mengaku takjub melihat kepiawannya berenang saat mereka berlibur ke Cebu, Filipina. 12. Ingin Tampil di Drama Musikal Salah satu keinginan Pak Bogam adalah tampil dalam acara musikal. Meski kini telah dikenal sebagai aktor berbakat, ia berharap bisa belajar dunia teater dan mengerjakan hal-hal dasar soal akting. Seperti yang banyak diketahui, menjadi aktor musikal di Korea lebih sulit daripada aktor di drama atau film. Selain karena tak ada proses editing, setiap pemeran drama musikal akan tampil berjam-jam secara live di depan penonton. Bukan hanya akting, mereka juga dituntut untuk mahir bernyanyi. Nah, itulah tadi 12 fakta menarik Pak Bogam versi UBA Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar. Like dan share ke teman-teman tersayangmu. Biar mereka juga ikutan tahu update berita ini. Kamsahamnida. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax